Topik kita adalah statistik non-parametrik Seperti kita ketahui, statistik terbagi dua parametrik dan non-parametrik Keuntungan non-parametrik 1. Metode mengharuskan berdistribusi normal Sering disebut distribusi bebas atau distribusi free test 2. Metode segala dan seluas pengguna Untuk level data nominal dan ordinal Sederhana dan mudah dimengerti 3. Mempunyai kelemahan Tidak ada sistematika yang jelas pada non-parametrik MSPSS bisa digunakan untuk non-parametrik Aplikasi non-parametrik dan non-parametrik Dua sampel yang berhubungan Parametrik T-test, J-test Non-parametrik, Sain-test, Wilcoxon, Sain, McNemar, C-test Dua sampel tidak berhubungan T-test, J-test, Man, Whitney, Moses, C-square, Kolmogorov Beberapa sampel berhubungan Parametrik tidak ada Pritman-test, Kravendalwald, Cochrane-Q Tidak berhubungan Anopatest, F-test, Cruz Casualis, C-square-test, Median-test SPSS juga menyediakan uji non-parametrik binomial Kolmogorov Sementuk menyederhanakan Non-parametrik dibagi jadi 4 Yaitu 1 sampel, C-square, 2 sampel, dan 3 sampel Sekarang kita masuk uji 1 sampel Yaitu pertama uji binomial Binomial data berupa 2 ciri Yaitu gagal dan sukses Diulang sebanyak N kali Contohnya melempar mata uang Sukses dihatikan angka gagal Berarti gambar Contoh Sebuah mata uang terdiri dari dua sisi Angka dan gambar Dilempar 17 kali Satu angka 0 berarti gambar Inilah dia hasilnya Pertanyaannya Apakah hasil pelemparan di atas Sudah menunjukkan pelemparan yang fair Atau mengikuti distribusi binomial Maka penyelesaiannya Kita buka dulu dengan SPSS Ya pertama Kita buka dulu Variable view Nama lemparan Kita ketik Baru hasil Nah kita bikin 0 Desimalnya Baru values Kita masukkan Di hasil Satu tadi Adalah Angka Add 0 adalah Gambar Add Oke Baru tinggal kita masukkan Datanya Ini tadi 1 sampai 17 Hasilnya Hasilnya 0 0 1 1 0 Ya Seterusnya Diperiksa Diperiksa dulu Apa yang salah Kita luhai dari bawah Diperiksa ke atas Ya sudah benar Sekarang kita ikuti cara-cara melakukannya dengan SPSS Pertama analize non-parametric test Analize non-parametric test Baru kita lihat lagi Baru pilih binomial Nah sudah dapat hasilnya Maka kita pindahkan lah hasil Ke test variable define kotomi Cut point 0 proporsi 0,5 Kita lakukan sekarang di SPSS Hasil pindahkan ke test variable list Baru di kotomi Pilih cut point Sama dengan 0 Terus proporsi 0,5 Sudah Baru kita lihat cut pointnya 0 Baru kita lihat lagi Tinggal ketika ke OK Nah inilah hasilnya Dimana kita periksa Sain testnya 0,629 Sama Terlihat dua grup-grup satu Kategori lebih kecil sama dengan 0 Sebanyak 7 kali Sedangkan grup 2 lebih besar dari 0 Satu sebanyak 10 kali Kolom observe proportion Observe proportion Grup 1 7 per 15 Dapat 0,41 7 per 15 15 itu Datangnya dari Total 17 Ada dua grup Berarti 17 kurang 2 15 7 per 15 7 per 15 10 kurang 2 8 per 15 Nah hasilnya Nah hasilnya 0,41 Hasilnya 0,59 Itulah letaknya Ya Kalau dia di total Ke bawah dapat 1 Hipotesis Bahwa Mata uang Pelemparan adalah fair H1 Pelemparan mata uang Tidak fair Probabilitas lebih besar 0,05 H0 diterima Lebih kecil 0,05 H0 ditolak Kita lihat 0,629 Lebih besar dari 0,05 Maka H0 diterima Yaitu Pelemparan mata uang Fair Sekarang masuk ujiran tes Ujiran disebut juga Uji sampel rangkaian tunggal Digunakan untuk Memeriksa keacakan Penisinya Mengingataui Apakah rangkaian kejadian Hal Sembilan proses Aca atau tidak Alfa Departemen Mengingatau Apakah pengunjung Masuk ke toko Bervariasi Secara aca Tentara pria Dan wanita Diamati 15 kali Hasilnya Sebelah kanan W Wanita B P Pria Pertanyaannya Apakah pengunjung Yang masuk ke Departemen Store adalah Aca Dilihat dari jenis Kelaminnya Kita masukkan Datanya ke SPSS dulu Kita ketik Gender Baru Baru Masukkan dia Satu Pria Dua Wanita Oke kan Nah Tinggal kita Masukkan 15 17 17 Ini 15 Oke Pas Ini kita bikin Desimalnya 0 Analys Non-parametric Legacy Dialog Run Test Variable list Pindahkan gender Share Baru Cut point Pilih Ya ada Custom Custom Ketik angka 2 Tekan OK Nah disini kita lihat Signifikannya Sama 0,867 Hipotesis Gender Pria Wanita Masuk ke toko Proses Aca H1 Tidak Aca Probabilitas Lebih besar 0,05 H0 Diterima Lebih kecil 0,05 H0 Ditolak Keputusan Dihat Signifikans Angkanya 0,867 Tentunya Lebih besar Dari 0,05 Maka Gender Yang masuk Adalah Aca Yang ketiga Uji Kolmogorov Disini untuk Menguji Keselarasan Data Berskala Minimal Ordinal Data Ada sebagai Breitgood Ingin diketahui Apakah Data Berasal Dari Populasi PRT Sabun Cuci PT Dango Distribusi Normal Kita Masukkan Ke SPSS Ada 18 Datanya Berarti Kita Bikin Disini Berat Masukkan Dua Angka Dari Satu Angka Belakang Koma Masukkan Semuanya Dari 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 ya sekarang kita olah datanya yaitu analize nonparametric trace satu sampel ks analize nonparametric satu sampel ks nah kita lihat tes variabel list ada-ada pindahkan berat test type ya ya normal nah kita lihat kita oke kan hasilnya lihat signifikan 969 ini 0,2 ada perbedaan karena berbeda karena salah memasukkan data ya tadi ada sedikit kesalahan kini karena banyak nol-nolnya H0 hipotesis H0 nya adalah data berdistribusi normal H1 dasar data tidak terdistribusi secara normal pengambilan keputusan probabilitas lebih besar 0,05 H0 diterima kita lihat signifikan 0,2 lebih lebih besar dari 0,05 maka A0 diterima yaitu data terdistribusi normal ya itulah topik kita pelajaran mengenai uji untuk satu sampel tugas kalian coba latih dengan SPSS menggunakan data yang kalian kreasikan sendiri ya demikianlah dari saya ya statistik parametrik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih